Dikenal dengan PNG Gambar transparan adalah gambar yang jelas dan yang dapat mengambil efek dari gambar di baliknya Oke, selamat datang kembali di channel saya Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat background transparan dengan Windows Paint 3D Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan belnya di sini Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video tips dan trik kalian akan berikan notifikasi Oke, berikut ini adalah caranya Pertama-tama, kita pilih terlebih dahulu gambar yang ingin kita hilangkan backgroundnya Di sini ada salah satu gambar yang sudah saya download dari internet Kita klik adanya Kita edit with Paint 3D Oke, tunggu sebentar Iya, ini filenya sudah terbuka Lalu bagaimana untuk menyeleksi background yang ingin kita hilangkan Di sini kita pilih Magic Select Di sini Kemudian kita persempit atau kita sesuaikan dengan gambar yang ingin kita ambil Dan kita klik Next Di sini Setelah itu, maka akan muncul tampilan yang memperbolehkan kita untuk menambah Atau mengurangi Menghapus ya Gambar yang tidak kita perlukan Kita akan menghilangkan bagian di sini Kita remove Seperti ini Iya, di sini dapat Dengan jelas kita lihat Gambar yang kita perlukan Sudah diseleksi Tekan Done Maka kita akan dapat mengambil Gambar yang bagiannya Ingin kita gunakan Nah, untuk menyimpan Gambarnya menjadi transparan Di sini kita klik terlebih dahulu Canvas Pada bagian Navigasinya Kemudian kita Off-kan centang Show Canvas-nya Atau kalian juga Bisa mengenable-kan Show Canvas-nya di sini Dan kemudian Harus mengenable-kan Transparent Canvas Di bawahnya Jadi untuk saat ini Kita cukup memerlukan ini Karena kita hanya memerlukan Bagian Ininya saja Cukup ya Kita klik menu Kemudian kita pilih Save As Kemudian kita pilih Image Di sini Yap Tunggu sebentar Oke Di sini kita perlu hati-hati Di sini kita harus memilih Formatnya yaitu PNG Oke Kemudian ini Biarkan seperti ini Dan klik Enable Transparency-nya Perhatikan Kemudian kita klik Save Simpan Tuliskan nama yang ingin Kita berikan pada gambar tersebut Di sini kita beri nama gambarnya Happy Happy Transparent Ini yang bagian sudah diberi Transparency Oke Iya Kita close saja Jika sudah selesai Pilih Don't Save Karena kita sudah Menyimpannya sebelumnya Bisa kalian lihat Ini adalah Hasilnya Baiklah Kita coba buka terlebih dahulu gambarnya Oke Tunggu sebentar Di sini dapat kita lihat Gambarnya sudah menjadi Transparent Sekarang kita dapat menggunakannya Sebagai bahan desain grafis kita Seperti Canva Coral Draw Dan lain sebagainya Jangan lupa like, share, and subscribe Untuk video kami yang lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax